Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncom Movie. Semoga Tuhan yang menghaesah selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncom Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Singam 2. Di awal film seorang mantan polisi diam-diam memantau gerak gerik pekerja yang sedang melakukan transaksi jual-beli senjata ilegal. Namun gerak gerik itu ketahuan dan para pekerja tersebut pun mengejar si pria tersebut. Karena tak bisa kabur kemana-mana lagi, dia pun memilih untuk melawan mereka semua. Lalu dia pun menutup wajahnya dengan kain yang sudah dia bawa. Setelah dirasa dirinya sudah aman, dia pun pergi dari sana dan orang tersebut bernama Singa. Besoknya, para pekerja itu dimarahi oleh atasannya yang bernama Bai. Karena kegiatan mereka terendus oleh polisi. Dan dia juga sangat kecewa karena mereka berhasil ditumbangka. Lalu siang harinya para pekerja tersebut menculik paksa dua orang nelayan yang mereka curigai sebagai mata-mata tersebut. Kemudian para nelayan itu dibawa ke tengah laut dan di kapal. Salah satu orang dari mereka dibunuh dan jasadnya dibuang ke lautan. Suatu malam, seorang mahasiswa di sebuah sekolah SMA. Diam-diam menyusup masuk ke dalam kantor kepala sekolahnya. Lalu si wanita ini yang bernama Satya pun langsung memotret soal-soal ujian di sana. Keesokan harinya, kepala sekolah marah dan memanggil si Satpam untuk mencari siapa pelaku yang menyusup tadi malam. Kemudian si Satpam ini pun mencari jejak si pelaku menggunakan enjing pelacaknya. Namun dia sama sekali tidak berhasil. Kemudian pihak sekolah meminta bantuan kepada polisi. Singa pun lalu diberikan perintah untuk turun langsung mengatasi kasus tersebut. Saat melakukan investigasi, Singa menemukan sebuah lensa mata yang berada di sana. Lalu siang harinya, dia terlihat sedang menunggu seseorang dan saat Satya lewat, Singa langsung memanggilnya. Di sana Singa meruduh kalau Satya yang mencuri soal ujian tersebut. Singa kemudian menunjukkan bukti lensa kontak matanya yang terjatuh saat itu. Dan Satya pun sama sekali bisa berkata apa-apa lagi. Singa juga mencoba mengecek di sebuah apotek terdekat tentang data penjualan lensa kontak. Dan benar saja bahwa saat itu Satya pernah membeli lensa kontak di apotek tersebut. Keesokan harinya saat upacara berlangsung, Singa mendatang ke sana dan meminta izin untuk memanggil Satya ke tengah lapangan. Kemudian Satya pun dengan rasa bersalahnya maju ke sana dan saat itu dia sudah saat siap menerima semua resiko yang telah dilakukan. Namun Singa memanggil Satya bukan karena untuk dimarahi dan mempermalukannya. Tapi Singa malah meminta semua murid untuk menyanyikan lagu Happy Birthday kepada Satya. Padahal hari itu bukanlah hari ulang tahunnya. Satya yang kebingungan kemudian sadar kalau ternyata Singa masih memberikan Satya kesempatan untuk bersekolah di sana. Dan hal itu kemudian membuat Satya kagum terhadap sosoknya. Singa lalu berpindah dan memperlihatkan kalau Singam sedang menelpon ibunya yang dimana ibunya Singam ini kangen dengan anaknya. Lalu di sana juga terlihat kalau ayahnya Singam juga sedang berada di sana. Tapi ayahnya Singam ini sangat enggan bicara sedikit pun dengan anaknya tersebut. Singam lalu berpamitan ke ibunya karena kerjaannya sebagai guru pembimbing pasutan paski berangkat masih banyak sekali. Keesokan harinya saat sedang melakukan upacara datang orang tua wali murid yang marah-marah karena dia menerima anaknya dipukul oleh salah satu guru. Singam pun langsung menyuruh murid-murid lain untuk meninggalkan barisan dan masuk ke dalam kelas. Di sana Singam langsung menghadir si orang tua wali murid itu dan menyuruh mereka untuk pergi. Singam pun menemui orang tua wali murid tersebut dan mengatakan kalau yang dilakukannya itu adalah salah. Dia juga bilang kalau seorang guru sampai marah maka si anak pasti berbuat kesalahan. Tak lama setelah itu polis pun datang melerai ke kacauan dan Singam pun langsung menemui Satya. Karena dia tahu kalau Satya lah yang memanggil para polisi tersebut. Singam lalu menuji tindakan Satya karena berani mengambil keputusan yang baik. Setelah hari itu Satya pun jatuh cinta ke gurunya tersebut. Sing lalu berpindah ke sebuah kantor dan di sana rumahnya ada Kaviyah dan ayahnya. Ayah Kaviyah menanyakan tentang pernikahannya dengan Singam karena dia butuh kepastian bukan sekedar janji manis untuk anaknya. Lalu ayahnya Kaviyah dan Kaviyah pun berencana untuk mendatangi langsung ke diaman orang tua Singam. Di sana orang tuanya Singam sedikit tidak enak dengan pernikahan tersebut. Karena saat ini anaknya bukan lagi wakil ketua polisi dan dia hanyalah seorang guru saat ini. Singam berpindah ke sebuah kapal milik mafia berbahaya lainnya yang bernama Danny. Danny ini adalah pemasok narkoba terbesar di India. Dan yang membuat berbahaya adalah Danny selalu saja lolos dari pengajaran dan dia juga tidak segan-segan membunuh orang yang bermasalah dengannya. Di lain sisi Singam mendapatkan informasi dari teman polisinya kalau ada kegiatan jual gurih barang haram di sebuah tempat. Dan dia pun langsung datang ke lokasi. Di sana dia berhasil mendapatkan beberapa foto tentang puannya lundur puan itu. Lalu Singam pun berhasil kabur tanpa ketahuan. Saat sedang mengumpulkan bukti-bukti tersebut dia dihukumkan oleh Satya. Yang bilang kalau dirinya diculik seseorang dan dibawa ke tempat di dekat pantai. Singam pun segera menuju ke sana. Lalu di sana dia berhasil menemukan Satya. Singam lalu bertanya di mana si pelaku. Satya lalu bilang kalau dia hanya berbohong tentang penculikan itu. Saat itu juga Singam pun menampar Satya yang main-main tentang laporan serius itu. Satya lalu bilang kalau dia melakukan ini karena ingin bertemu dengan Singam. Dia juga mengapuk kalau selama ini dia jatuh cinta kepada Singam. Tak lama kemudian para polisi datang. Lalu Satya diminta menyerahkan kanungnya ke Singam untuk membuat laporan. Kalau kanungnya berhasil dibawa kabur oleh si penculik. Dan penculik itu berhasil melarikan diri. Di rumah Satya, Tengah Rats yang merupakan seorang pengusaha kaya raya di sana pun memarahi anak buahnya yang tidak pecus sama sekali. Dalam menjaga Satya. Lalu dia yang mengetahui kalau Singam telah menyelamatkan kemonakannya dari penculikan pun. Mengundang Singam ke kapal pesiannya sebagai tanda terima kasihnya. Di sana dia menyadari kalau Singam dulunya adalah mantan melakil kepala polisi. Dan di sana juga ada Satya yang makin tergila-gila oleh Singam. Karena dia rela menyelamatkan dirinya dari laporan palsu itu. Namun Singam tidak membalas perasaan Satya sama sekali. Kemudian terungkap bahwa kepala polisi yang sekarang telah bekerja sama dengan Tengah Rats. Dan di sini Singam memberitahukan semua informasi kepada kepala menteri tentang mafia-mafia berbahaya. Yang berada di India untuk melakukan transaksi narkoboy. Namun dia tidak bisa melakukan apapun karena saat ini dia dialihkan sebagai guru. Bukan wakil kepala polisi lagi. Suatu hari kakak dari seorang mafia diculik oleh Suhayam. Dikarenakan Suhayam terlibat menterokan dengan ketua mafia itu. Karena kastanya Suhayam diedik oleh orang tersebut. Kemudian akibat menterokan antar kedua gang itu, daerah tersebut mengalami kekacauan yang teramat parah. Di lain sisi Singam yang mendapatkan laporan tersebut dari temannya pun segera pulang ke rumah dan memakai jas kepolisiannya lagi. Lalu datang ke kantornya untuk meminta izin mengambil alih barisam. Karena sebenarnya Singam hanya berpura-pura menjadi guru agar dirinya lebih aman dan leluasa ketika mencari informasi di luar sana. Terima kasih telah menonton. Setelah melakukan penculikan. Akhirnya para anak buahnya Suhayam pun mau tak mau membawa Singam ke tempat persembunyian bosnya tersebut. Dan setiapnya di pulau itu, Singam pun akhirnya berhasil membawa Suhayam ke dalam juruji besi. Karena identitasnya telah terungkap di publik, Singam pun memutuskan untuk memberatas setiap tindak kejahatan setiap harinya. Suatu hari, Singam melihat mobil milik Tang Arats yang melanggar peraturan lalu lintas. Dan dia pun mengejar mobil itu hingga sampai ke tengah laut. Lalu di sana Singam yang menumpang di kapal nelayan setempat pun mendapati kalau Tang Arats dan Bai serta anak buahnya yaitu Suhayam ada di kapal tersebut. Saat di kantor polisi, dia kebingungan mengapa Suhayam bisa keluar dari dalam penjara. Dan dia merasa kalau ada orang dalam yang sudah bekerjasama dengan para mafia tersebut. Tidak hanya bekerjasama dengan Bai saja, Tang Arats juga dikenalkan oleh Bai ke Deni. Kemudian Singam mencari informasi dari anak buah Suhayam. Dan dia menemukan sebuah kebenaran kalau Suhayam pernah membunuh seseorang dan mayatnya tersebut dibuang ke tengah lautan. Esoknya Singam menyuruh bahwa hanya untuk mencari jasad nelayan itu dan di hari itu dia tak bisa ikut dalam pencarian. Karena dia diminta oleh menteri setempat untuk mengawalnya di sebuah acara peresmian. Kemudian di lain sisi, Inspektur Karim pun berhasil menemukan jasad yang pernah dibunuh oleh Suhayam. Tak hanya itu, Inspektur Raffi juga mengetahui bahwa Suhayam akan tiba di pelabuhan malam ini. Malam pun tiba, di sana terlihat kalau Singam dan rekannya yang lain sedang menunggu kedatangan dari Suhayam. Rupanya Suhayam kali ini datang dengan Deni dan mempertemukannya dengan Bai. Lalu saat di pelabuhan, Bai mengabarkan ke Suhayam kalau polisi sudah mengepung tempat itu. Dan dia disuruh kabur dengan sekarang juga. Bai ternyata mendapatkan informasi itu dari si kepala polisi yang sudah bekerjasama dengannya. Namun saat itu juga, Singam datang dan menangkap Suhayam. Lalu dia juga ikut memeriksa paspor dan visa milik Deni beserta kawan-kawannya. Namun karena Deni sangat tidak kooperatif dengan Singam, dia pun menampar Suhayam berkali-kali dan terpaksa membawanya ke kantor polisi. Kemudian, Singam yang penasaran dengan identitas Deni pun mencoba mencari datanya di kantor pusat. Dan benar saja, Singam mendapati kalau Deni ini adalah mafia internasional yang sangat sukses sekali untuk ditangkap. Di saat yang sama, anak buahnya Bai tiba-tiba datang ke kantor polisi dan melakukan penyerangan terhadap para polisi di sana. Setelah itu, mereka juga membawa kabur Deni dan Suhayam. Setelah itu, Singam pun sampai di kantornya dan betapa terkejutnya dia saat mendapati seluruh barang di kantornya porak-poranda. Bahkan, rekan sesama polisinya pun ikut menjadi korban dalam penyergapan tersebut. Hal itu akhirnya membuat Singam menjadi marah dan dia pun kemudian berniat menangkap Deni hidup-hidup atau mati sekalipun. Di lain sisi, Deni juga kesal kepada Singam karena dia telah mempermalukannya dan saat di pelabuhan saat itu. Kemudian, Singam mendatangi markas Bai di Padang Garam. Dan di sana, Singam menanyai kepada Bai tentang Deni karena Deni telah menghancurkan kantornya. Lalu, dia juga bilang ke Bai kalau dia mengincar Deni bukan untuk meningkatkan kepopulerannya saja, Tapi, supaya Deni mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dia juga memberikan peringatan kepada Bai kalau nanti orang kakin tidak akan ditangkap olehnya. Singam kemudian menemui Kepala Menteri dan meminta izin kepadanya untuk melakukan sebuah misi yang diberi nama Operation D. Si Kepala Menteri pun memberikannya izin. Operation D. Malam harinya, Bai menyewa seseorang pembunuh bayaran. Dan malam itu, si pembunuh mengintai kediaman Singam hingga subuh. Lalu, di pagi harinya, Rafi yang kebetulan menginap di rumah Singam pun berniat pulang ke rumahnya. Dan saat Rafi keluar dari rumah Singam, dia ditembak oleh si pembunuh tersebut yang mengira kalau orang itu adalah Singam. Singam kemudian memintarkannya untuk membawa Rafi ke rumah sakit. Sementara Singam berusaha mengejar si pelaku. Awalnya Singam sedikit kebingungan karena dia kehilangan jejak si pelaku. Tapi saat di jalan, Singam melihat seseorang yang mencurigakan di dalam bus. Dan dia pun langsung mengejarnya. Namun si pelaku tersebut berhasil kabur dengan memecahkan kaca depan bus. Dan si pelaku ini juga memberikan perlawanan ke Singam. Lalu di lain tempat, Bai mengutuskan untuk mengirim anak buahnya agar si pembunuh bayaran itu mati. Dan saat si anak buah itu menemukan si pembunuh itu, mereka pun langsung menabraknya hingga si pembunuh itu tewas. Singam yang melihat hal tersebut pun kecewa karena dia kehilangan jejaknya Bai. Singam pun kemudian menghubungi Bai dan memberingatkannya kalau dia pasti akan mencari bukti-bukti yang lain. Kesokan harinya anak buahnya Singam berhasil menyadap sambungan telpon milik Bai dan Tangaraj. Dia mengetahui kalau keduanya akan bertemu di dekat pantai. Saat pertemuan tersebut, Bai memperingatkan Tangaraj untuk tidak melakukan pergerakan terlebih dahulu. Karena Bai yakin kalau para polisi pasti sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Sayangnya, Singam yang berada di sana sama sekali tidak bisa mendengar percakapan keduanya. Dikarenakan jarak antara mereka yang cukup jauh. Besoknya, Singam mengetahui kalau Bai pergi ke sebuah pabrik kayu di tengah hutan. Lalu Singam pun dan rekannya mendatangi tempat pemotongan kayu itu. Dan saat itu juga, mereka pun menggerbek tempat tersebut. Bai kemudian mencoba kabur menggunakan mobilnya dan Singam mengejar mobil Bai. Nah, asalnya kejar-kejaran itu membuat pembel Singam menabrak gundukan tanah. Lalu dia pun memutuskan untuk memotong jalan. Yang pada akhirnya dia pun bisa naik ke atas kap mobil milik Bai. Dan Bai pun akhirnya tertangkap dengan barang di beberapa kilo kotak narkoboy. Tangaraj yang mengetahui kalau Bai tertangkap menyuruh anak buahnya untuk membuat kericuhan di seluruh tempat. Namun, para polisi berhasil meredam kericuhan tersebut. Lalu Singam mengumpulkan anak buahnya karena dia mengetahui dari Bai. Kalau ada anggota yang bekerjasama dengan Bai. Dan polisi itu pun dipecat. Setelah itu, Singam mendatangi tangaraj. Dan di sana dia bilang pasti suatu saat akan menangkapnya. Tak hanya itu, Singam juga menelpon rekannya yang sudah mengincar Sahayam. Sedari tadi dan memerintahkan rekannya saat itu juga untuk membunuh Sahayam. Lalu suara tembakan pun terdengar. Dan di tempat itu, Sahayam pun mati ditembak para polisi. Setelah itu, Singam mengukili setiap bawahan Sahayam yang tertangkap. Setelah Singam mengadakan acara lamaran dengan kekasihnya yaitu Kavya. Di acaranya tersebut, Singam diberitahukan oleh mantan bawahannya. Tangaraj yang bilang kepadanya kalau malam ini seluruh anggota keluarga Singam akan dibunuh. Malam harinya di tengah derasnya hujan yang membasahi baju Singam. Dia menurut para mafia tersebut sendirian. Dan tak lama kemudian, para mafia itu benar-benar datang. Tanpa pikir panjang, Singam menendang pagar rumahnya dan menghajar para mafia itu. Dengan kekesalannya setiap orang di sana dibuat kewalahan oleh Singam. Dan akhirnya Singam pun berhasil melumpuhkan para mafia itu. Setelah itu, dia mendatangi Tangaraj dan memberinya peringatan kalau dia akan dipenjarakan karena sudah berani melakukan percobaan penggunaan kepada keluarganya. Esoknya Singam mendapati kalau rekannya berhasil menyadap panggila telpon milik Tangaraj dan juga Denny. Sehingga Singam pun menelpon Denny dan mengajarnya kalau dia akan menangkapnya hidup ataupun mati. Suatu hari, Singam mengirimkan paket kepada Satya dan meminta agar memberikan paket itu kepada pamannya yaitu Tangaraj. Tangaraj mengetahui kalau dirinya sedang difitnah oleh Singam dengan mengirimkan paket beri Singam narkoboy. Bentar saja, beberapa menit kemudian para polisi datang dan menangkap Tangaraj di rumahnya. Lalu memasukkan Tangaraj ke dalam jeruji besi. Di dalam penjara, Tangaraj meminta ayahnya Satya untuk mengurut anaknya. Dikarenakan dia masuk ke dalam penjara itu akibat anaknya yang memberikan paket kepadanya. Di lain tempat, Singam mendapati laporan kalau Satya mati bunuh diri. Di sana, Singam sangat terkukul akibat kematian dari muridnya tersebut. Dan keluarganya bilang kalau Satya bunuh diri akibat cintanya kepada Singam bertepuk sebelah tangan. Tapi Singam menyadari kalau Satya mati bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Singam kemudian pergi ke penjara. Di sana dia mengukili dengan brutal Tangaraj hingga babak belur. Singam juga kemudian menantang Tangaraj kalau dia tidak akan pernah bisa menghentikan niatnya untuk menangkap Denny. Singam kemudian menemui Kavya dan dia berpamitan karena dia akan pergi ke luar negara untuk menangkap Denny. Sang Mafia Internasional. Lalu dia juga meminta kepada sang menteri untuk mengurus surat-suratnya agar bisa berangkat ke Afrika. Sesamanya di sana Singam disambut oleh polisi Afrika dan sebelum melakukan misinya, dia bekerja sama dengan para polisi untuk meminta izin dan mencari tahu lokasi keberadaan Denny. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka langsung bergegas ke lokasi. Singam pun kemudian muncul mengepung Denny. Dan baku tembak pun terjadi. Karena seluruh anggota Denny tertembak oleh para polisi, dia pun mengutuskan kabur menggunakan mobil. Dan Singam juga langsung mengejar mobilnya Denny. Akibat kejar-kejaran itu, mobil anggota Mafia Denny yang tersisa pun menabrak pembatas jalan. Sehingga gini hanya tersisa mobilnya Denny saja. Lalu di sebuah jalan mobil, Denny terpaksa meluncur bebas karena jalan itu buntu. Dan dia berlari ke arah dermaga. Di pengejaran itu, Singam berhasil melumpuhkan setiap anggota geng Mafia Denny. Dan Denny rupanya berhasil naik ke kapal pesiarnya. Tidak tinggal diam, Singam pun mengejar Denny menggunakan speedboot. Dan akhirnya dia berhasil naik ke kapal pesiar itu. Lalu Singam pun membunuh setiap anak buah Denny. Lalu kini, Singam pun berhadapan satu lawan satu dengan Denny. Dan pada akhirnya pun, Singam bisa membuat Denny kau. Dalam pertarungan tersebut. Singam kemudian berpindah ke negara India. Dimana Denny dimasukkan ke dalam penjara. Dan dibantai hingga tewas. Lalu film pun selesai. Terima kasih. 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 Terima kasih.